Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik-baik aja kan? Aduh, gue udah gak seberbet ya buat ceritan ke kalian pengalaman staycation gue di hotel yang satu ini guys. Serius, ini hotel ter-ter-ter-ter-ter-ter semuanya lah pokoknya. Gila sih ini hotel abis staycation aja tuh nagih bet ya buat balik lagi, balik lagi, dan balik lagi. Yaudah lah gak usah banyak omong langsung aja kita mulai videonya ya. Hari ini gue nyobain staycation di salah satu hotel yang paling most wanted di daerah Seminyak. Ini hotel paling keren, paling kece, dan paling spektakuler lah pokoknya. Namanya Double Six Luxury Hotel Seminyak. Gue yakin sebagian besar dari lo pasti udah pernah denger nama hotel ini. Awalnya sih gue tuh mau pesen di kamar yang full akses ya, tapi karena ini hotel laris banget, akhirnya kehabisan kan? Ya akhirnya cuma dapet kamar di Deluxe Suite. Tapi yaudah lah gak apa-apa, namanya juga udah ngebet-bet kan ya. Nah untungnya gue pesennya tuh di aplikasi Tika.com. Karena cuma Tika.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Coba liat tuh, dari harga 11,7 juta jadi tinggal 4 jutaan aja. Kokil! Diskonnya lebih dari separuh coba. Cuma Tika.com yang bisa ngasih diskonnya tuh gak logis kayak gini. Apalagi, lo masih bisa dapetin diskon tambahan pake voucher biar makin murah maksimal. Nih, gue kasih voucher diskon hotel buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode UT500K buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu pas lo pesen hotel di aplikasi Tika.com. Nih, kalau gue pake vouchernya, gue langsung dapetin diskon tambahan 400 ribu lagi. Wow, mantep banget kan? Apalagi kode promonya tuh udah bisa lo pake dengan minimum pesanan 300 ribu aja. So, gak harus mahal kan buat staycation dan nyenengin diri sendiri. Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pake vouchernya karena hanya bisa dipake 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Beli lebih murah di aplikasi Tika.com. Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Banyak banget hal menarik dari Double Six ini yang pengen gue bahas dan gue kasih liat ke kalian. Tapi seperti biasa ya, kita cekin dulu oke? Pas baru nyampe disini, area lobbynya tuh luas guys. Di pojokan sebelah situ ada sofa yang panjang met. Jadi seating areanya tuh gak berantakan dan bertebaran dimana-mana. Dan otomatis bagian tengah lobbynya tuh jadi keliatan luas dan cakep ya. Nah abis foto KTP dan tanda tangan form, gue langsung dapetin keycard bedroomnya. Terus gue juga dikasih beberapa voucher. Ada voucher welcome drink yang bisa ditukerin ke pool bar. Dan ada juga voucher diskon beberapa resto dan bar yang ada di hotel ini. Semuanya dimasukin ke amplop putih kayak gini dan di dalamnya ada password wifi-nya juga. Speed wifi-nya gue udah cobain ya dan kenceng gila. Tuh liat aja sampe 77 Mbps. Gokil. Kamar gue ada di 315 dan lokasinya ada di lantai 3. Langsung masuk aja. Kuih. Nah ini nih ada yang unik nih guys. Desain ruangan bedroomnya itu agak beda ya menurut gue. Pas baru masuk itu langsung kamar mandi guys. Bukan lorong menuju kamar mandi ya, tapi ini langsung ada di dalam kamar mandinya. Di dalam situ ada bathtub dengan ukuran yang jumbo dan ada tray juga di atasnya. Buat lo yang mungkin mau berendam sambil minum, nyemil, atau mungkin cuma sekedar main HP. Karena emang disitu juga dipasangin LCD TV ya. Jadi kebayangkan berendam disini sambil nonton. Yang ada malah ketiduran ntar ya kan. Untuk gandungnya ada 4 ditaruh di bawah TV ya. Nah di sebelahnya ada 2 wastafel twin dan di tengahnya ada sofa. Nah di atas masing-masing wastafelnya ada sparkly water dan juga gelas yang dibungkus paper kayak gini buat berkumut. Gue suka bet sama countertop dari wastafelnya ini karena pake one piece marble ya. Tanpa sambungan jadi keliatan bersih dan mahal gitu. Nah disini semua amenitiesnya tuh pake sistem refill botolan gini guys. Gue gak tau ini kenapa ya mungkin ada alasan buat go green jadi mengurangin sampah plastik gitu dan segala macem. Tapi menurut gue nih ya kalo udah 5 star hotel kayak gini berasa kayak kurang premium aja gitu experience-nya. Kalo amenitiesnya masih pake refill kayak begini. Karena biasanya berdasarkan pengalaman gue hotel-hotel yang masih pake amenities refill kayak gini tuh mungkin bintang 3, bintang 4 ya. Nah sedangkan untuk amenities yang lain tuh ditaruh di dalam box hitam ini guys. Disitu lengkap tapi gue heran kenapa ditaruhnya di bawah wastafel ya. Kan orang jadi susah nyarinya ya. Gue aja gak keliatan loh awalnya. Pas bolak-balik kamar mandi baru ngeh. Eh ternyata amenitiesnya disini. Terus disamping ada 2 pintu yang pastinya itu menuju ke toilet dan juga shower room ya. Untuk shower headnya disini udah pake yang tipenin shower. Itu aja sih di kamar mandinya. Dan buat ke bedroomnya dibisain sama pintu sliding kayak gini guys. Wow! Dan pas baru masuk disitu ada broking desk atau meja kerja. Dan diatasnya ada banyak kertas-kertas promo dan menu-menu makanan yang bisa lo order dari dalam kamar. Disampingnya ada 2 lemari pakaian kembar yang di depannya dikasih cermin yang gede banget. Dan kalau lo buka disitu ada gantungan baju, payung, sendal hotel dan juga safety box. Dan kalau lo jalan lagi masuk ke dalam, posisi bednya tuh persis ada di tengah ruangan. Ukuran bednya king size dan diatasnya udah ada 4 bantal, terus di depannya juga ada couch yang nyaman buat duduk. Tapi yang menarik ini nih guys. Jadi di bagian samping bednya, disitu ada banyak banget saklar lampu. Kalau lo pencet yang mood light ini, nuansa kamar lo bakalan langsung berubah total. Lampu yang ada di samping kanan kiri bednya tuh bakalan menyala dan berganti-ganti warna terus. Gokil ini cakep banget sih. Sebenernya cuma lighting gini doang ya. Tapi bisa langsung kerasa berubah banget gitu atmosfer kamarnya. Kok ya kepikiran gitu ya bikin kayak begini gitu. BTW, horde yang ini tuh semuanya gak ada fungsinya ya guys. Jadi cuma buat dekorasi aja. Di depan bed, disitu ada area living roomnya. Dan coba liat deh. Di TV-nya langsung ada nama gue dong. Padahal gue ini barusan masuk loh. Jadi TV-nya ini mungkin bisa langsung diprogram dari server kali ya. Jadi kayak otomatis nampilin nama orang yang didaftarin disitu. Mantul banget, berasa kayak Tony Stark dong gue. Di sampingnya TV, disitu ada coffee and tea maker. Dan 2 botol sparkling water. Terus di bawahnya kalau lo buka, ada showcase pendingin yang ukurannya jumbo ya menurut gue. Jadi kalau lo mau belanja minuman banyak dan disimpan disini, bisa banget. Oh iya, disamping TV ada satu kursi yang unyubet ya. Yang pasti bakalan langsung menarik mata orang yang masuk ke kamar ini ya. Di depan TV ada sofa dengan 3 seater. Dan bisa selanjuran juga kakinya. Dan yang menarik ini nih guys. Coffee table yang are di depannya. Jadi di atas itu ada pepan catur kan. Terus gue iseng tarik-tarik mejanya. Dan ternyata di dalam situ bisa dibuka guys. Dan mejanya bisa ngesplit kayak gini di tengahnya. Gue gak tau ya di dalamnya itu permainan apa. Kayaknya kalau lo mau main, mesti telepon ke FO gitu deh. Ntar mungkin orang hotelnya yang bakal bawain bidak-bidak caturnya. Tapi gak tau lagi deh beneran kayak gitu apa bukan gitu ya. Soalnya gue juga gak sempet nanya guys. Wah, cakep banget ya. Ini terlalu cakep men. Intinya, apa yang lo liat di video ini tuh gak bisa menggambarkan kalau lo datang langsung ke sini. Gila sih. Terlalu cakep. Gitu aja sih room turn di kamar gue. Dan pas sorenya gue baru inget. Kalau gue belum nukerin voucher yang tadi sama welcome drink yang ada di pool bar. Jadi, cus langsung turun ke lobby lagi ya. Pool bar-nya ada persis di samping kolam renang. Dan gue dikasih pilihan ada enam. Namanya sih aneh-aneh ya. Karena gue kagak ngerti, jadi yuk gue pilih random aja ya kan. Warnanya sih cakep ya. Oh iya, betul-betul tenang aja ya. Ini sama sekali gak ada kandungan alkoholnya kok. Walaupun kalau dilihat-lihat bentukannya mirip kayak koktel gitu ya. Pas gue cobain sih, yang oris-oris ini rasa mangga, campur nanas, campur jeruk gitu deh. Asam-asam seger gimana gitu. Nah, kalau yang kuning ini gue cobain ada campuran santannya gitu guys. Jadi agak creamy ya. Tapi emang asik sih guys duduk-duduk disini sambil dengerin musik, dipikir kolam, sambil ngeliat sunset gitu kan ya. Gue juga sempet jalan-jalan di sekitar kolamnya ya. Dan sumpah ini cakep bener kolamnya sih. Sekarang kira-kira jam setekan 6. Pas bet nih, ini waktu terbaik buat lo kalau lo mau nongkrong dan santai-santai di kolamnya. Sunsetnya udah mulai kelihatan dan FYI, poolnya ini jam 7 udah ditutup ya. Jadi lo gak bisa berenang disini lebih dari jam 7 malam untuk proses maintenance kolamnya. Tapi sore ini gue gak renang dulu deh kayaknya. Mendingan besok aja deh karena udah ranggung ya jamnya. Gue malah sempet jalan-jalan ke depan hotelnya ya dan ternyata kalau sore tuh rame banget. Dan pas balik ke hotel, tau-tau udah malam aja ya kan. Dan beginilah penampakan hotelnya pas malam ya. Oh iya pas malamnya, ada pengalaman yang menurut gue agak ganggu ya sebenernya. Jadi persis di depan hotelnya tuh kan banyak kafe-kafe pinggir pantai. Yang biasanya digelar binbek-binbek warna-warni gitu guys. Tau kan? Itu tuh kalau malam ada live musiknya ya guys. Dan suaranya tuh kenceng banget. Bahkan meskipun pintu bakon kamar gue itu udah ditutup rapet. Suaranya tuh masih kedengeran jelas di dalam kamar. So kalau lo emang susah tidur kalau dengerin suara. Pasti bakalan keganggu banget sih. Saran gue nih ya. Lo bisa minta request buat kamar yang mungkin agak jauhan. Atau mungkin lantainya agak ke atas gitu guys. Supaya suaranya tuh gak masuk ke kamar. Iya kan? Oke deh guys, gitu aja untuk hari ini ya. Dah, capek gue. Tidur dulu ya. Besok paginya gue sengaja bangun pagi buat jalan ke pantai. Dan yes! Cuma jalan berapa langkah aja dari hotel lo udah sampai ke pantai Seminyak. Literally sedeket itu ya. Kalau pagi udaranya tuh enak banget. Cafe-kafe yang dipikir pantai itu masih pada belum buka. Dan banyak orang-orang yang olahraga dan kumpul-kumpul di pantai juga. Bahkan ada juga yang bangun pagi ke pantai buat bikin video tok-tok ya. Tuh liat tuh hotelnya. Kalau dari pantai keliatan cakep banget ya. Oh iya BTW, di pantai itu ada spot khusus buat tamu-tamu hotel yang stay di sini. Jadi dikasih sunbat buat yang lebih suka rembahan di pinggir pantai. Nah menurut gue paling enak tuh berenangnya jam segini nih. Pagi gini. Karena jam 7 poolnya udah dibuka lagi guys. Jadi lo bisa berenang lebih puas karena gak ada tamu lain di sini guys. Berasal lo yang punya semua kolam renangnya. Jadi kayak kolam renang private ya kan? Gue gak tau ya. Tapi menurut gue bisa jadi. Ini adalah kolam renang terpanjang yang pernah gue cobain. Dan mungkin kolam renang terpanjang di Bali ya. Karena kolam renang ini panjangnya 120 meter guys. So far ini the best pool yang pernah gue cobain buat berenang sih. Kalau lo tanya ke gue alasannya kenapa. Jujur gue sendiri gak tau dan susah buat ngejelasinnya ya. Tapi kalau lo berenang di sini. Lo pasti tau maksud gue deh. Pokoknya enak aja gitu. Wajib banget buat cobain. Tapi jangan lama-lama berenang ya. Karena kita harus ngejar breakfast. Breakfastnya cuma sampe jam 11 loh. Jadi jangan sampe ke babelasan ya. Tapi sebelumnya gue pengen ajak lo buat mampir ke lantai 2. Dan masuk ke areal spanya. Katanya di sini spanya tuh terkenal ya. Tapi hari ini gue masuk ke sini bukan mau spa ya. Cuman pengen kasih liat ke kalian areal gymnya aja. Lo bebas buat pake gymnya ini selama lo stay di sini. Equipmentnya di sini lumayan banyak. Tapi sayangnya di sini alat-alatnya tuh cuman kardio aja ya. Jadi sama sekali gak ada alat buat angkat beban. Oke deh sekarang kita langsung naik rooftopnya aja. Buat breakfast. Nah buat naik ke atas liftnya tuh khusus guys. Harus naik lift kaca yang ini. Karena katanya gedungnya tuh gak nyambung atas staff hotelnya. Nama tempatnya tuh double six rooftop sunset bar. Jadi kalo pagi dipake buat tempat breakfast. Sedangkan kalo malam tempat ini tuh berubah jadi bar guys. Bahkan lo bisa liat di atas itu ada lampu diskonya ya. Katanya sih ini salah satu rooftop bar terbesar yang ada di Bali. Luasnya 1700 meter persegi. Gila ya. Pantesan aja pas gue naik kesini tempatnya tuh berasa kayak gede banget ya. Ada banyak banget seating area disini. Tapi sama waitersnya gue langsung diarahin yang ada di pojokan. Jadi bisa langsung ngeliat ke arah pantai dan view-nya tuh cakep bener. Tuh coba liat deh. Main poolnya aja dari sini tuh langsung keliatan guys. Nah buat makanannya disini tuh all you can eat buffet breakfast ya. Jadi lo bisa ambil makanan apapun dan sebanyak apapun yang lo mau. Ada Indonesian, Western, Salad, Bakery, Pastry, Snacks, Drink, dan lain-lain. Super duper lengkap. Tapi entah kenapa ya pagi itu gue malah ambil nasi goreng, mie goreng, dan kerupuk. Oh iya disini tuh juga ada menu-menu ala kart yang bisa lo pesen berapapun lo mau. Jadi kalau lo mau nambah juga boleh. Kayak yang gue pesen ini namanya breakfast burger. Dan kalau yang ini namanya egg benedic. Nah kalau misalkan lo mau nambah lagi juga boleh gitu. Kalau rekomendasi dari gue sih lo wajib banget cobain crossannya. Gila disini salah satu the best crossan yang pernah gue cobain sih. Nggak kalah sama bakery yang ada di mall-mall guys. Oke deh gitu aja buat cerita staycation gue hari ini ya. So gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah ya. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi. Yang wajib banget buat gue kunjungin dan kasih liat ke kalian. Jangan lupa subscribe dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax